Hai guys welcome back to my channel karisaki nerd toys hari ini aku seneng banget karena aku mau ngajarin kalian cara membuat poppin cooking donat dan let's get started ini boxnya ya dan di belakangnya sudah ada instruksinya yang gampang dimengerti gambarnya siapkan air putih matang juga langsung aja kita buka poppin cooking donatnya keadaan di dalam boxnya masih terbungkus plastik seperti ini potong bungkusnya sesuai garis batasan yang sudah tersedia gunting-gunting gitu ini buat box donatnya nanti dan juga ada alasnya tapi karena aku males ngelipat-lipatnya jadi ini aku jadikan alas aja ya enggak dijadikan box yang di belakang ini juga digunting ya ini buat eh donatnya sudah jadi nanti kita taruh di sini jadi isi di dalam sini ada plastik bag ada yellow donat powder vanilla cream powder strawberry cream powder crispy sprinkles rainbow sprinkles dan coklat cream powder dan coklat donat powder ada sendok plastik dan wadah dan cetakan langsung aja kita gunting wadahnya sesuai garis batasan yang sudah ada ya ini digunting menjadi empat bagian lanjut ambil wadah yang ini lalu tuangkan air sampai garis batasan yang sudah ada di wadahnya lalu masukkan yellow donat powder masukkan satu bungkus semuanya ya kalau sudah kalian masukkan diaduk menggunakan sendok plastik yang sudah dapat diaduk sampai benar-benar merata sampai bubuk-bubuknya itu sudah merata dengan adonannya ya kalau sudah merata nanti warnanya akan jadi seperti ini kalau sudah gunakan tangan untuk diuleni sampai pulen dan pastikan tanganmu bersih ya ini yang paling aku suka yaitu mencetak ini dicetak sesuka hati kalian terserah mau bentuk yang mana aku mau buat yang ini flower donat dan juga yang meruang habis gitu kalian hias sesuka hati ya menggunakan frostingannya sorry itu yang menghiasnya sama cara membuat frostingnya itu aku kehapus jadi kalian bisa lihat tutorialnya di orang lain ini oke saatnya untuk mencoba poppin cooking donut buat kalian penasaran ini ini hasilnya tuh ada yang beruang ada yang rasa vanilla dan coklat with crispy sprinkle itu enak banget dan penasaran kan rasanya kayak gimana and langsung aja aku mau coba aku bingung banget merasa yang mana dulu kasian banget ini mau dimakan udah capek-capek menghiasnya sorry ini kameranya kegeser karena ini kakak aku yang geser sorry kalau gelap karena ini lagi mati lampu aku mau coba yang flower donut yang rasa vanilla ini rasanya enak banget frostingnya itu juga rasanya kalau yang rasanya coklat ini rasanya kayak coklat asli dan cream coklatnya juga kayak susu kental manis rasa coklatnya saya mau coba yang itu dan ini itu 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 Terima kasih.